Yo guys, balik lagi dengan saya Ligo, kali ini gue bakal ngasih tau kalian cara naikin speed cepet di OPG Pirate Legends temen-temen Nah disini juga ada event baru guys, hari ini ada event baru ya guys, pergantian event dari OPG Pirate Legends Apa sih bang eventnya? Oke ditonton dari awal sampai akhir, gue bakal jelasin juga cara naikin speed cepet ya guys ya Dan gue bakal jelasin juga caranya guys ya Oke disini gue bakal ngasih tau kalian, disini ada grup top up ya guys ya Nah disini ya, kalau di festival belum ada yang ganti guys ya Udah 0 day, belum diganti, tapi rewardnya udah dikirim ke kalian ya Dan disini ada grup top up, dan disini ada nama Super Flash Cell, selama 7 hari ya Ini tinggal 6 hari, 11 jam lagi Nah disini nih, kalian kalau nggak tau, ini rulesnya kalian bisa baca disini ya Sebenernya ini, kalian ini event, lebih tepatnya event guild, ya lebih tepatnya flat, flat chest reward ya Ini bakal dikalkulasi ya guys ya, dari flat kalian ya, sampai event ini berakhir Dan item ini bakal bisa dibeli setiap harinya temen-temen Dan nggak bisa diterima fleet points jika playernya nggak join fleet Jadi kalau kalian nggak join guild, ya kalian nggak bisa dapet point-point kayak gini Jadi ketika kalian udah join ya, kalian bakal ya dapet fleet PTS kayak gini guys ya Dan disini rewardnya bakal dikirim ya, rewardnya bakal dikirim setelah event ini berakhir Contohnya bang, oke disini gue bakal ngambil contohnya Misalkan gue ngambil Lucie ya, misalkan Lucie nih ya Lucie, tuh nambah PTSnya nambah ya PTSnya nambah ya Jadi semakin sering guild kalian aktif, itu bakal nambah ya Dan ini bakal sampai setuju hari ya, itu udah gue beli dan gue beli ini juga ya Karena untuk dapetin ini agak lumayan cukup, lumayan ya Nah ini gue beli juga tuh, udah 23.000 PTS Dan kita bisa lihat rankingnya tuh, yang aktif ilham gold Wah gila, ilham gold gigi banget ya Dan gue juga pake honor ini juga ya Lumayan, dan untuk yang warna silver, nggak gue pake dulu ya Karena ada yang pengen gue beli Dan disini, beli nggak beernya ya? 300 nih guys ya Ntar gue liat dulu ya Gacha gue, masih ada berapa nih Wah gue beli 2 ya, 2 nanti gue beli dah Lumayan ya Nah itu cara untuk naikin PTS point ya, untuk di event sekarang Nah gue bakal jelasin kalian untuk naikin di event bang Oke untuk event ya, untuk event Untuk speed, naikin speed Kalau kalian disini liat ada total speed kalian Mana speed nih, nggak keliatan ya Misalkan kalian liat lah nih, anak-anaknya kayak gini ya Contohnya guys ya Misalkan kita liat sini, si scroll Nah speednya 1609 ya Ini cara naikin kayak gini, ini kayak gimana bang? Oke untuk naikinnya, kalian bisa langsung ke captain ya Dan disini ada achievement Achievement, dari sini kalian bisa naikin speed kalian teman-teman Dan speed gue tuh masih 1036 juga guys ya Dan disini untuk naikinnya Nah ini kalian kelarin aja ya Nah ini stage main elite nightmare ya Kalian harus dapetin ya Dapetin kayak kalian di adventure ya Mau di main elite atau nightmare Kalkulasi 480 star kalian bakal dapet 60 speed Kalau kalian main story udah sampai 1000 kali ya main, dapet 45 speed Dan ini reach the top floor, infinity tower 2 kali Ini nih bisa dibilang kalian harus mencapai floor paling atas ya guys Infinity tower selama 2 kali Infinity tower itu apa bang? Di challenge kalian bisa liat ini infinity tower Nah ini ada floor puncaknya Kalau kalian udah lewat puncaknya Ya kalian bisa kelarin Bentar ya gue ini ya Gue block, attack, attack, attack Defense, attack Defense critical Defense block Oke Nah Kalau kalian udah sampai puncak sini guys ya Kalian bakal Bakal Apa ya namanya Bakal kelar Untuk dapetin speednya Oke kita balik lagi ya Kita balik lagi Itu untuk infinity tower Soalnya ada yang kurang ngerti juga Di achievement ini ya guys ya Nah itu untuk infinity tower Nah ini exploring, trial, dungeon, event, aku nama ya Defense 20.000 enemies Jadi itu kalian di exploring, trial, dungeon, event Itu bakal di akumulasi semuanya Dan kalau kalian udah sampai ngebunuh sampai 20.000 enemies Kalian bakal dapet 80 speed Ya Ingat ya 80 speed Ya lumayan ya Lumayan gak? Lumayan teman-teman Bentar ya Kepencet lagi ya Mana ini tadi? Nah Untuk disini ya Discover 2 crewman infinity tower Yang tadi guys ya Yang infinity tower Jadi kalian Dua crewman Dan infinity tower Chess itu Kalian harus dapet Itu deh Dapet crewman ya Terakhir kali Kalau gak salah Gue dapet ini Bellamy ya Bellamy ya Kalau gak salah dapetnya Ntar gue cek ya Gue buka kotak Dapet Bellamy Kalau gak salah Di akun satunya ya Di akun satunya Nah itu kalian kelarin juga ya Oke udah bukan arti Di extreme exploration Nah ini kita ke daily accumulation Nah ini daily quest Daily quest ini Kalian harus komplitin daily kalian Yang ada disini Ya Daily quest Daily quest ini kalian kelarin aja ya Nah ini nih Aduh langsung naik gak nih ya Disuruh Wah gila sih Disuruh beli 499 dolar Banyak banget ya Kiranya gue sultan Gue sultin Gak canda guys ya Nah disini kalian lihat ya 147 ya 147 Dan kalau kita claim ya Kalau kita claim ya Contohnya gue dapet yang ini Gue claim ya 147 tadi ya 147 Nah kita lihat Bakal bertambah gak 148 ya Dan kalau kalian udah sampai 400 Kalian bakal dapet 30 speed Mudah banget kan Mudah banget Nah disini kalian join the arena Get lucky Get 4 perfect Ya Multipack attack In 1 turn Jadi Kalian harus lucky ya Dapet 4 perfect ya guys ya Multipack effect Di turn pertama Selama 3 kali Nah ini nih Tergantung ya guys ya Di arena kalian ini kan Kalau gak salah Arena itu auto ya Kalau gak salah ya Gue lupa ya Auto Gak bisa kalian apa-apain ya Ya auto kan Kalau gak salah Atau gue Gue biarin jadi auto ya Nah itu kalian Hoki-hokian ya Disitu kalian bakal Kelarin ya Kelarin Mana tadi ya Kelarin kalian bakal dapet 30 speed Oke Nah disini ada growth ya Ini adventure Nah ini growth ini Agak-agak berbeda ya guys ya Nah ini kalau kalian Udah dapetin 500 ribu power Kalian bakal dapet 30 ribu 30 ribu 30 speed 50 ribu 50 ribu Kalau gue kan sekarang kan Attacknya itu kan 38 ribu ya Belum sampai 50 ribu Jadi belum mencapai Kesana Nah ini untuk Kalian capai Power kalian ya Nah giving cream Delicious food Delicious food Ini apa bang ya Ini 600 kali ya Nah disini kalian harus tau Disini kalian ke captain Kalian ke library ya Nah ini delicious food Ini ini Kalian lihat Itu kita kayak ngasih makan Ke mereka ya temen-temennya Tuh Mana ya Nambah gak 175 jadinya guys ya Nah ini sampai 600 Dan kalian bakal dapet 30 speed Lumayan gak Lumayan Dan disini ada Di mana use diamond To reset shop 12 kali Nah kalau kalian ke shop ya Ini kalian bisa Reset Refresh Nah ini kan biasanya ada refresh ya Kalian suruh refresh Misalkan ini ada piece Piece nya Nah ini kalian sampai 20 kali ya Eh 20 kali 10 kali ya Itu belum gue lakuin ya Dan itu menggunakan diamond Ini ada ini ya guys Kotak dulu ya Ambil dulu ya Kok gak bisa Semoga diamond Diamond frost Bapaknya Lumayan belly ya guys Lumayan belly Oke kita balik lagi guys ya Balik lagi Nah disini gue bakal kasih tau Kalian juga ya Ini yang tadi ya guys ya 12 kali 20 kali Salah tadi ya Nah ini Use the universal piece 20 kali ya Use universal piece ini Kayak gimana bang Oke disini gue bakal Tunjukin ya guys ya Di back ya Contoh ya 20 kali ya guys ya Universal piece Coba kita gunakan Satu aja guys ya Misalkan satu ya Contoh Nah Ini Bakal dapet ini 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 Dan kalau kalian Coba sampai berapa Tadi kan 19 ya 20 ya butuhnya Nah kita dapet universal piece Nah itu udah gue gunain ya Udah gue gunain Dan kalian cek Ya kalian cek Langsung ke Achievement ya Kok gak nambah ya Oh universal piece Bukan yang itu Maksudnya universal piece Itu yang ini temen-temen ya Misalkan kalian Ya Ternyata gue salah Sorry Gue ralat Gue ralat Gue ralat ya Ini misalkan ada hero ya Ada hero Pengen kalian Naikkan Evolution Nah ini universal piece Buat universal piece ya guys ya Nih Ini universal piece 20 kali Ya Kalau kalian punya piece ini 20 kali Kalian bakal dapet itu ya Gue salah Gue kira Kotak universal piece Soalnya hampir sama ya Dan disitu Dan disitu kalau kalian gunakan ya Kalian bakal dapet Ini speed 45 Lumayan gak? Lumayan ya Lumayan Dan disini ada upgrade battleship 5 kali Of Receive Bad attribute Nah ini gue baru 1 kali ya Ini kayak gimana sih bang Bad attribute Bad attribute itu kayak gini Misalkan kalian ke kapal ya Ke kapal ya Battleship Nah Disini kalian gue pake Biasanya gue pake cara yang ini Gue udah habis ya guys ya Gue baru dapet 1 kali bad Itu attribute Nanti disini ada tulisan Bad attribute Disini bad attribute Dan kalian langsung okein aja Dan kalau kalian okein Bakal nambah Ya Bakal nambah ininya Bad attribute Receiving Ya Dapet lumayan 60 Karena ini agak susah Makanya ini nilainya 60 Untuk dapetin bad attribute ini Laki-laki dari 10 kali Gue Upgrade Battleship Bad attribute Cuma 1 dapet Jadi makanya dapet 60 Karena itu butuh banget kayu Untuk upgrade-nya juga ya guys ya Oke Have 6 full level attribute The same time Nah ini kalian butuh Attribute Apa ya Kayak gimana ya Full level ya The same time Bisa bentar ya Upgrade Attribute ini Ya Level 6 Ini gue belum kebuka ya Belum kebuka Harus purple ya Harus purple ya Jadi purple ini Kalian harus mencapai Purple Bad route Nah Gue abis ini Kalau gue berhasil Gue bakal ngebuka Purple Jadi kalau kalian udah buka Nah itu kalian Harus kalian naikin Sampai level 6 Bersamaan ya Jadi kalian lihat di achieve ya Nah ini Di growth ya Nah ini The same time Sama 6 kali Karena ini mudah Untuk naikin level Blah blah Dan dikasih 30 Nah disini There are 2 7 star cream man Jadi kalian harus punya 2 hero Bintang 7 disini Untuk dapetin 30 ya guys ya Lumayan Nah untuk event Ini event udah paling mudah guys ya Untuk kalian ya Menghabiskan belly Sebanyak 80 juta belly Untuk dapetin 80 Speed Temen-temen Ya Dapetnya dari mana bang Tinggal beli-beli aja terus Bellenya Kalau kalian Sultan ya Yeah boy Yeah boy Oke temen-temen Gimana menurut kalian Udah tau caranya Untuk naikin speed Dengan cepat Dan Event baru yang Sekarang Ada disini Temen-temen ya Jadi buat kalian Pengen dapet Speed cepat Naikin level kalian Dengan cepat Kelarin event growth Habisin gold kalian juga Dan kelarin semua Yang ada di Achievement Temen-temen Jadi mudah kan Gak pusing Untuk naikin Speed lagi Temen-temen Oke temen-temen Gimana buat kalian Konten gue kali ini Bermanfaat Kalo kalian bermanfaat Jangan lupa di like dulu Temen-temen Di subscribe Tinggalkan komentar kalian Aktifin juga loncengnya Biar kalian dapat Notif life dari gue Maupun konten-konten Game lainnya Pastinya temen-temen Dan jangan lupa Bahagiaan diri kalian Baru bahagiaan orang lain Gue Ligos Pamit undur diri See you semuanya And Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax